Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Ya di video kali ini kita akan pembahasan tentang Phantom ya Phantom lagi merah banget dan juga memang kemarin ada berita buruk atau berita negatif ya Tentang Phantom Jadi mungkin ini berita sebenarnya udah ketinggalan kalau gue upload sekarang Karena memang beritanya udah heboh dari kemarin Tapi ya oke lah masih ada yang request yaudah gue buatkan Dan juga mungkin disini gue akan kasih pandangan gue tentang Phantom kedepannya ya Tapi baik lagi ya seperti biasa Dior, Do You Own Research dan juga NFA, Not Financial Advice Karena ya setiap analisa pribadi orang kan memiliki hasil yang berbeda-beda Jadi nggak ada jaminan apakah itu benar tepat atau tidak gitu ya Nah kalau kita lihat dari harga dulu ya kita cek dari harga Phantom mengalami penurunan ya harganya lumayan Jadi sekarang 1,41 USD Dimana kemarin itu dia sempat di angka 2 dolar Tapi turun ke 1,6 lalu pas beritanya keluar Ya soal yang Andre Langsung turun ke 1,41 Bahkan ya tadi sempat ke terandanya 1,31 lah ya Jadi lumayan banget Turunnya Walaupun nggak terlalu drastis tapi tetap lumayan lah Dibandingkan token-token atau coin-coin blockchain yang lain Nah kita lihat dulu beritanya ya dari Twitter sumbernya ini dari si Antonelnya langsung Ya di add Antonel Crypto ini 23 jam lalu dia ngepost di Twitternya Di sini si Andre dan si Antonelnya ini memutuskan Untuk closing the chapter maksudnya ya berhenti lah dia keluar gitu Dalam memberikan kontribusi di dunia DeFi maupun Crypto Space Ya dimana dia itu mereka ini sudah menciptakan atau mendevelop ada 25 apps atau DEPS Ya yang memberikan berbagai service ya Dari berbagai service itu ada kayak DeFi Ada yang kayak untuk connect network dan lain-lain ya pokoknya ada 25 apps Yang akan mereka shutdown atau mereka matikan tanggal 3 April 2022 nanti Ya nah kebanyakan yang terkenal adalah kalau kita lihat di sini adalah Yearn.v Ya ini menggunakan dari Yearn Finance Habis itu ada keep3r.network Habis itu ada multichain ya atau multichain.org Habis itu ada chainlist.org Nah ini biasanya yang paling kita sering pakai atau gue sering pakai itu chainlist ya Buat nambah network ya Itu nanti juga akan tutup sayang sekali Habis itu juga ada DeFi yaitu Solidity Exchange Ada bribe curve finance juga itu akan tutup nantinya Ya dan juga beberapa DeFi lainnya Nah habis itu di sini dia bilang bahwa Nggak seperti building membangun DeFi yang ya sucks lah Nah dimana mereka ini sebenarnya tujuan mereka keluar pun juga Bukan karena amarah Tapi gue rasa mungkin Kalau kita baca dari kata-katanya Mungkin mereka memang sudah capek atau sudah lelah gitu Sudah ya sudah waktunya lah mereka untuk pensiun ibaratnya Kayak ya gue merasa di sini udah Kontribusi gue tuh udah cukup di Phantom ini Kayak gitu Itu menurut pandangan si Antonelle sama Andre ya Dan gue rasa juga kayak ini juga ada tekanan sih memang dari Amerika Serikat ya atau dari US Nah habis itu kita lihat juga langsung dari klarifikasi si Phantom Foundation Ya ini teman-teman bisa langsung buka twitternya At Phantom FDN Ini twitter resmi dari pengembang Phantom Ya di sini mereka bilang bahwa mereka berterima kasih atas kinerja Andre dan lain-lain selama ini Ya dan tapi mereka bilang bahwa Phantom ini bukan akhirnya Jadi ketika Andre keluar sama si Antonelle ini juga ikut keluar Ini bukan akhir dari Phantom Ya kenapa? Karena di Phantom Foundation itu ada lebih dari 40 orang yang bekerja di Phantom Foundation Ya untuk membangun ekosistem Phantom makin besar makin maju lagi Kayak gitu Jadi artinya memang ini mereka dua orang ini keluar Tapi di Phantom Foundationnya sebenernya nggak masalah gitu Karena ya mereka masih bekerja sebagai tim Timnya masih berjuang untuk mengembangkan Phantom lebih besar lagi Di sini kita bisa lihat ya Tim sudah memberikan berbagai effort Memberikan berbagai dampak ya ke Phantom Sehingga Phantom ini bisa menjadi salah satu decentralized network yang disukai atau dicintai Dan juga udah terbangun lebih dari 100 address yang menggunakan Phantom setiap harinya Jadi ada 100 ribu wallet address yang menggunakan jaringan Phantom Habis itu dia juga bilang bahwa Phantom ini memang sudah banyak dips yang dibangun ya Nah di sini juga tim sedang membangun konsensus ya Yang lebih middleware, lebih efisien, lebih cepat, lebih murah Habis itu juga kita bisa lihat CEO-nya si Michael Kong-nya juga masih ada gitu loh Masih membangun Phantom juga Jadi sebenarnya dari sini dia juga langsung bilang bahwa Si Andre ini nggak memberikan impact secara langsung ya ke Phantom-nya Kayak gitu Jadi upgrade Phantom pun juga masih bisa di-track ya Kita masih bisa lihat database-nya, upgrade-nya, dan lain-lainnya Nah jadi kalau dari 2 berita ini pasti ada pertanyaan kayak Kok jadi gimana nih Phantom? Apakah rupul atau Phantom tutup Atau Phantom ini masih bisa naik lagi? Atau masih bisa nge-pump lagi? Atau masih bagus? Ya jadi kalau menurut dari pandangan gue pribadi Balik lagi ini pandangan gue pribadi ya Tiap orang beda-beda pandangannya Kalau dari pandangan gue pribadi adalah Phantom ini masih bisa Berjuang lagi, lebih keras lagi Masih bisa bangkit lagi ya Karena balik lagi yang seperti kita baca sendiri disini Bahwa Phantom ini masih ada 40 orang lebih gitu loh Yang mengembangkan Phantom dan ya Bukan berarti mereka nggak bisa buka lowongan kerja juga kan Jadi pasti ada orang-orang yang memang cinta Phantom Dan ingin membantu membangun Phantom lebih besar lagi Yaitu pasti ada orang-orang seperti itu Jadi ya kita nggak usah khawatir Tapi memang untuk jangka pendeknya ya Untuk hari ini, kemarin dan juga beberapa hari ke depan nanti Mungkin beberapa DeFi Buat teman-teman yang udah terlanjur staking Terutama Yield Farming Terutama Yield Farming di berbagai DeFi di jarian Phantom Mungkin akan terjadi impermanent loss besar-besaran Minusnya ya kita nggak tahu mungkin bisa sampai 90% Bahkan ya mendekati 100% itu kemungkinan ada Tapi perlu diingat bahwa yang impermanent loss itu adalah nilai USD Nilai dari tokennya Tapi untuk tokennya ya itu masih ada Jadi teman-teman kalau memang masih yakin Kalau masih percaya dengan Phantom ke depannya Bisa tetap di-hold aja Ya di-hold, dibiarkan di-stakingnya Udah terlanjur ya sudah biarkan Tapi kalau teman-teman memang sudah nggak yakin dengan Phantom Udah panik ya, udah pengen pindah network Ya terpaksa cut loss aja Jadi baik lagi keputusannya ke teman-teman aja Yakin atau tidak Ya habis itu kalau teman-teman yang merasa Phantom ini lagi diskon Ibaratnya kan dia lagi turun ya Karena berita negatif Seperti biasa fearnya orang itu adalah rezekinya kita Ibaratnya Ketika harga lagi anjlok, lagi turun Mungkin waktu yang tepat untuk serok Ya mungkin Tapi ya kalau teman-teman udah nggak yakin sama Phantom Ya sekali lagi Ya silahkan tinggalkan cari network lain Tapi kalau masih yakin dengan Phantom Mungkin ini waktu yang tepat untuk di-serok Ya untuk akumulasi Ya jadi karena lagi diskon bisa dimanfaatkan Ya jadi tentu Untuk beberapa hari ke depan Pasti DeFi, seluruh DeFi di Phantom Pasti kena dampak Ya baik itu yang sifatnya DeFi 2.0, 3.0 Maupun yang kayak Tomfrog dan lain-lain Tapi sedikit tips aja buat teman-teman Ya kalau teman-teman ada staking di berbagai DeFi Di jaringan Phantom Ya teman-teman mungkin bisa coba perhatikan Beberapa project DeFi yang teman-teman ikuti Ya apakah project DeFi tersebut masih ingin berjuang Ya di jaringan Phantom Masih ingin berusaha Ya atau tidak Nah kita ambil beberapa contoh ya Dari sebagian banyak DeFi Di sini gue akan coba reset beberapa contoh Yang kita bisa lihat Di sini kalau kita cek Tomfinance deh ya Kita tahu kan Tomfinance sudah termasuk nomin besar Nah di sini kita bisa lihat Tomfinance pun juga udah kayak Dia masih pengen berjuang ya Dia udah bilang di sini Phantom will be okay Stop the vote Ya for Tomfinance what the matter If we have our community Our strong and stable protocol Our team and leader like Harie who will never bail Ya jadi di sini kita juga bisa lihat ya Mereka masih positif ya Masih berusaha memberikan yang terbaik Jadi dari pihak DeFi pun masih berjuang Memberikan yang terbaik Tapi ya memang harga akan Tetap terpengaruh oleh market Ya DeFi pun juga gak bisa mengatur market Mereka hanya bisa berjuang Memberikan yang terbaik aja Jadi kita Kalau teman-teman masih yakin ya Tinggal di hold aja Nah kalau kita lihat lagi Contoh yang lain adalah 2 Ohm Finance ya 2 Ohm Finance sama 3 Ohm Di sini 2 Ohm Finance Kemarin gue lihat juga penurunannya Sangat drastis Bahkan lebih drastis Depan Tomfinance Tapi di sini dia ada Ngepin sebuah post ya There are 2 or 3 Ohmbers Many are wondering what our next steps Ya banyak yang bingung Atau menanyakan Next stepnya developer 2 Ohm ini apa gitu loh Nah mereka ini jawabannya adalah Mereka memberikan jawaban bahwa Mereka ini akan terus memberikan Atau mengembangkan projectnya Developmentnya Dan juga organic growth Nah maksudnya organic growth itu apa? Maksudnya organic growth itu adalah Mencari investor yang growth gitu loh Yang sorry Yang organik Yang memang datang ke mereka itu Melihat potensial dari DeFi-nya Kayak gitu Ya itu positifnya bisa seperti itu Ya habis itu juga di sini Even as phantom is a disarray We will keep building Nah mereka udah bilang Mereka akan tetap membangun Ya underpack, overpack We build More information to follow in both And AMA Dan mereka juga akan mengadakan AMA Dan juga medium article Ya jadi teman-teman bisa coba perhatikan DeFi-DeFi kesayangan teman-teman Yang teman-teman memang pakai ya Dari kan ada banyak banget tuh Ada Grimm, ada apa Semua, ada Beethoven Tinggal dicek aja Mereka ada memberikan pernyataan gak Untuk memberikan dampak positif Atau masih pede dengan phantom Ya jadi teman-teman tinggal cari-cari aja Ya kalau DeFi yang baik adalah Akan berusaha ya memberikan yang terbaik juga Jadi ya teman-teman silakan Dianalisa lebih dalam lagi Oke paling sampai sini aja Pandangan dan juga riset gue Untuk phantom jangka depannya Ya baik lagi Kalau teman-teman masih yakin Sekali lagi ya ini harus gue ulang-ulang lagi Kalau teman-teman masih yakin Tapi berdasarkan riset ya Masih yakin silakan di hold Mau di dollar cost averaging Atau dibeli cicil ke bawah Boleh juga Ya karena kita lihat juga phantom Memiliki potensi yang masih cukup baik Ya dan kemarin juga performanya juga oke Tapi memang ya terhalang beberapa regulasi Ya tapi bukan berarti Ya kita tahu bahwa blockchain secara decentralized Ya gak akan bisa ditahan Ya jadi ya Ya kita lihat aja yang detik depannya seperti apa Oke thank you sudah nonton video ini Kalau suka videonya silakan di like Kalau gak suka silakan di dislike Kalau ada kritik saling komentar Ada tambahan Ya mungkin ada informasi gue yang salah Boleh di koreksi Ada informasi gue yang kurang Boleh ditambahkan Tuliskan di komentar Ya jadi teman-teman boleh tuh Cek di kolom komentar Kali aja ada informasi yang oke Ada yang bagus Ya lumayan Oke Jangan lupa di share juga ya Sampai jumpa dan terima kasih Bye bye Sampai jumpa dan terima kasih